Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan Kita bahas yaitu mengenai Pasangan calon presiden Di 2024 Kalau kita melihat teman-teman beberapa waktu Kemarin ada tokoh-tokoh yang Sudah mulai muncul di publik Ada nama Pak Prabu Subianto Ada Puan Maharani, ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan Ada AHY Ada Kofifah, ada Cak Imen Dan sebagainya Banyak tokoh-tokoh yang mulai muncul teman-teman Dan mau menjadi calon presiden di 2024 Bahkan Pak Jokowi Telah menanyakan kepada menteri-menterinya Yang mau berkontestasi di Pilpres 2024 Di sana ada Erlang Hartarto, ada Erick Tohir, ada Sandiaga Uno, dan ada Pak Prabu Subianto Mereka semua ingin maju Untuk meraih RI1 di 2024 Kemarin ada juga Yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini cocok Untuk disandingkan dengan Agus Harimurti Yudhoyono Satu sih teman-teman Kalau kita melihat Pak Anies ini punya elektabilitas Yang cukup tinggi Dan ini banyak Diinginkan oleh publik Agar Pak Anies maju di 2024 Sementara ada AHY Agus Harimurti Yudhoyono Yang dicoba untuk diduetkan Dengan Pak Anies Baswedan Lalu bagaimana teman-teman Tanggapan dari AHY Ketika namanya itu Disandingkan dengan Pak Anies Baswedan Untuk maju di 2024 Nah teman-teman Untuk lebih jelasnya Coba kita baca beritanya Kita ambil berita Dari CNN Nasional AHY sambut positif Wacana duet Dengan Anies Di Pilpres 2024 Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono Atau AHY Angkat suara Ehwal kemungkinan dirinya Bakal diduetkan Dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Di Pemilihan Presiden 2024 Ditemui usai Acara buka bersama Partai Demokrat AHY menganggap Kemungkinan dirinya Bakal dipasangkan dengan Anies Sebagai aspirasi masyarakat Namun Dia menilai koalisi Dalam Pilpres 2024 Masih bersifat dinamis Jadi menurut saya Ini adalah hal-hal yang wajar Dan tentunya Saya pribadi melihat Ini merupakan bagian dari Suara Rakyat Kata dia Kepada wartawan Di kawasan Jalan Karot Subroto Minggu 17 April 2022 Malam AHY mengaku Dirinya saat ini Hanya sedang ingin Fokus menjalankan tugasnya Sebagai ketomum Partai Demokrat Dia mengatakan Ingin membangun Struktur partai Yang solid dan efektif Menjelang persiapan Pemilu 2024 Terkait pencalonannya Dia ingin Partainya Terlebih dahulu Fokus Memenuhi syarat Ambang batas Pencalonan presiden Sebanyak 20% Upaya itu Akan ia lakukan Dengan terus Membangun komunikasi Koalisi Bersama Partai lain PT 20% Ini tentunya Mempersaratkan Kami sebagai Partai politik Termasuk Partai Demokrat Untuk membangun Partai koalisi Tahapannya Baru sampai Di sana Kata dia Kita harus Penuhi tiketnya Koalisi 20% Itu tidak mudah Tentunya Ini membutuhkan Proses juga Dan waktulah Yang menjawab nanti Kata dia Hasil survei Dan Air Langgar Tarto Di angka 28% Prabu Subianto Dan Puan Maharani 27,5% Hasilnya Pasangan Anis Ahaye Mendapatkan 29,8% Suara Ganjar Air Langga 28,5% Puan Maharani Prabu 27,5% Masih ada 14,3% Yang belum Menentukan pilihan Kata Direktur Eksekutif SMRC Siruk Julin Abbas Dalam paparannya Kamis 7 April 2022 Nah itu teman-teman Gambaran Terkait Pasangan Anis Baswedan Ahaye Untuk maju Di 2024 Nah Kalau kita melihat Teman-teman Apa yang disampaikan Oleh Ahaye Ketika namanya itu Disandingkan Dengan Pak Anis Baswedan Beliau itu Tidak menolak Beliau Mengapresiasi Pendapat publik Pendapat masyarakat Yang menginginkan Pak Anis itu Bersanding Dengan Ahaye Untuk 2024 Jadi Ahaye Mengapresiasi itu Tetapi saat ini Menurut Ahaye adalah Saatnya Mengkonsolidasi Partai Untuk menghadapi Pemilu Di 2024 Karena persyaratan Untuk mencalonkan Itu kan 20% Nah Angka 20% Itu didapat Dengan tidak mudah Itu dengan Perjuangan Yang luar biasa Teman-teman 20% Ini syarat Bisa mengajukan Calon presiden Wakil presiden Tetapi Kalau tidak Memulai syarat 20% Maka Partai politik itu Bisa melakukan Komunikasi Bisa melakukan Koalisi Dengan Partai lain Sehingga Bisa mengumpulkan Syarat minimal 20% Untuk mencalonkan Menjadi calon Presiden Wakil presiden Nah Nah teman-teman Ketika kita melihat Pasangan Anis Baswedan Dan Ahaye Ini disandingkan Saya pernah membuat Polling Teman-teman Angkanya itu Masih kalah Dengan Pak Anis Berduet Dengan Pak Gardner Mantio Jadi Masih kalah Teman-teman Jadi publik itu Sebenarnya Banyak juga Yang menginginkan Anis itu Bersanding Dengan Pak Gardner Mantio Untuk di 2024 Tetapi Suara yang kedua Menginginkan Pak Anis itu Berduet dengan Ahaye Untuk 2024 Jadi Kalau saya melihat Kesimpulannya Baik Pak Gardner Mantio Maupun Ahaye Ini cocok Bersanding Dengan Pak Anis Baswedan Tetapi Kalau kita melihat Misalkan Anis Pak Gardner Ini sama-sama Tidak punya Partai politik Teman-teman Nah ini Menjadi masalah Karena Syarat untuk Mengusung capres-capres Harus punya Kendaraan politik Yang mengantongi Suara itu adalah 20% minimal Nah bagaimana Kalau tidak punya Partai politik Seperti ini Ini kan menjadi problem Nah karena itu Yang lebih baik adalah Pak Anis Menggandeng Ketomong partai politik Yang sudah Ikut pemilu Di 2019 kemarin Seperti Partai Demokrat Itu lebih real Karena Akan mudah Menambah Partai lain Untuk berkoalisi Daripada Tidak punya modal Sama sekali Tetapi kemarin Kita juga melihat Teman-teman Ada dukungan Dari partai P3 Ini mendukung Terhadap Pak Anis Basmedan Untuk maju Di 2024 Belum lagi Ada kecenderungan Teman-teman Baik PAN Maupun PKS Ini lebih memilih Anis Untuk maju Di 2024 Nah ini kan Juga punya modal Pak Anis Basmedan Punya modal Dari P3 Dari PAN Dari PKS Untuk mengusungnya Di 2024 Nah Belum lagi nanti Partai Nasdem Atau partai yang lain Agar bersama-sama Mengusung Pak Anis Nah ini perlu Perjuangan Kata Pak Ahaye Perpolitikan kita Masih dinamis Karena 2024 Juga masih lama Dan hari ini Memang terjadi Konsolidasi Komunikasi Dengan partai lain Dan kemarin kita Juga melihat Pak Surya Paloh Juga berkunjung Ke Partai Demokrat Dan bertemu Dengan Ahaye Ini adalah hubungan Yang cukup harmonis Dan ini bisa Terus dibangun Sampai 2004 Yang bisa mengusung Calon Presiden Yang representasi Dari rakyat Terlalu juga Representasinya Ditujukan Kepada Pak Anis Basmedan Jadi kesimpulannya Teman-teman Dari pembahasan kali ini Bahwa Ahaye Ini tidak menolak Dipasangkan Dengan Anis Basmedan Namun saat ini Ahaye fokus Untuk melakukan Konsolidasi Di partainya Agar bisa Memenuhi target Minimal 20% Untuk bisa mengusung Capres-Capres Di 2024 Itu teman-teman Yang bisa kita bahas Dan terima kasih Telah menonton video ini Jangan lupa Tetap like Subscribe Share Dan komen Di channel ini Agar kita bisa Membangun channel ini Menjadi lebih baik lagi Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax